Intro Memujudkan penyediaan listrik yang sekaligus memberikan kontribusi optimal melalui pemberdayaan warga menjadi bagian tak terpisahkan dari lahirnya konsep TOSS yang pada selasa 1 September 2020 dikampanyekan secara luas dalam acara daring bertajuk Green Campaign Journey to the East. TOSS adalah metode pengelolaan dan pengelolaan sampah di sumber berbasis komunitas di mana merubah paradigma pemilihan di awal menjadi pemilihan setelah proses pengelolaan sampah berlangsung. Melalui metode biomisasi atau biodrying, bau tak sedap dari sampah akan hilang dan mengering dalam waktu 3-7 hari tergantung material sampah. Menurut pengagas TOSS, Supriari Leggino, perubahan paradigma pemilihan sampah tersebut dilakukan di mana seluruh sampah dimasukkan ke dalam box bambu berukuran 2 x 1,25 x 125 meter kubik yang mampu menampung sampah 500 kg sampai 1 ton. Setelah sampah tidak berbau dan mengering, maka akan mudah bagi petugas sampah untuk milah sampah organik, biomasa, plastik, PVC dan non-PVC serta residu. Formula yang saya gunakan ketika menemukan TOSS ini adalah Commutative Law of Algebra 1.000 x 1 sama dengan 1 x 1.000. Kalau sekarang sulit mengelola satu unit yang 1.000 megawatt atau 1.000 ton, apa salahnya dibagi-bagi kepada 1.000 desea walaupun misal-masing ada 1 ton. Hasilnya sama dan bahkan lebih cepat karena bisa dikerjakan dengan botong royong. Supri Hadi menambahkan bahwa PTHS dengan metode biomisasi atau biodrying adalah suatu konsep yang terinspirasi dari alam. Pemilihan material bambu yang identik dengan masyarakat Indonesia, ukuran bokteium yang agronomis, serta penggunaan bioaktifator yang memanfaatkan bakteri untuk mengolah sampah merupakan suatu proses yang terinspirasi dari alam Indonesia. Peran negara dalam menyediakan layanan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia sampai keberdesaan menjadi lebih terbantu dengan keberadaan teknologi DWSS. Hal tersebut serah eksplisit disampaikan oleh Fx Sutyastoto, Dirjen Energi baru terbarukan konservasi energi Kementerian ESDM secara daring dalam acara tersebut. Menurut Pak Dirjen, Indonesia sangat kaya dengan bahan bakar bio nabati yang sangat potensial dioptimalkan sebagai pembangkit listrik dengan berbagai variasi teknik konversinya. dari Jakarta Tim TV Desa melaporkan beri keberadaan teknologi DWSS di Indonesia tersebut. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih telah menonton!